Israel saat ini dalam kondisi huru-hara sehingga aksi demo terjadi di mana-mana. Bahkan saking chaosnya masa aksi, polisi Israel atau Shin Bet mencekik warganya sendiri hingga melontarkan ancaman bakal merudah paksa ibu para demonstran. Dilansir dari Times of Israel via Serambi News, pada Senin 1 Juli 2024, sejumlah masa berdemonstrasi di Yerusalem, Tel Aviv, dan di sejumlah tempat lainnya. Kekacauan dalam aksi demonstrasi itu pecah pada Sabtu 29 Juni 2024 malam. Mereka menuntut tercapainya kesepakatan penyanderaan terhadap pemerintah Israel. Dalam demonstrasi tersebut, terjadi bentrokan antara masa aksi dengan Shin Bet, sehingga dilakukan penangkapan menggunakan kekerasan. Penyelenggara demonstrasi di Yerusalem mengatakan mereka menyaksikan Shin Bet menangkap empat pengunjuk kerasa pada Sabtu malam. Penangkapan-penangkapan yang dilakukan seringkali menggunakan kekerasan yang berlebihan. Aksi protes yang kian membesar ini terjadi menyusul upaya Amerika Serikat untuk memulai kembali perundingan penyandaraan dengan Israel. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras mengatakan bahwa pasukan pertahanan Israel akan terus berperang di Gaza. Sementara itu di Paris Square Yerusalem, tepat di luar kediaman resmi Netanyahu, seorang petugas Shin Bet memaki dan mengancam seorang pengunjuk rasa yang ia tangkap. Petugas Shin Bet itu mengatakan bajingan dan mengancam akan merudah paksa ibu sang pendemo. Video umpatan dan ancaman polisi Israel itu kini beredar luas di platform sosial media X. Pihak Shin Bet kemudian menanggapi insiden tersebut terjadi lantaran banyak dari pengunjuk rasa yang jadi provokator. Namun pihaknya menegaskan perilaku petugas yang dimaksud tidak sejalan dengan arahan dan dianggap menyalahi aturan. Shin Bet juga menekankan bahkan dalam situasi yang penuh gejolak sekalipun, tindakan petugasnya yang mengumpat dan mengancam itu tidak dapat dibenarkan. Terima kasih telah menonton!